Saudara Sanana Gusmau resmi menjadi Perdana Menteri Republik Demokratik Timur Leste untuk kedua kalinya. Usai partai memenangi 41,6 persen suara di parlemen. Dalam wawancara khusus bersama pemimpin redaksi Kompas TV, Rosyana Silalahi. Sanana yang juga merupakan presiden pertama Timur Leste mengakui regenerasi kepemimpinan di Timur Leste menjadi tantangan besar saat ini. Pak Sanana, Pak Sanana merasa cemas gak? Are you worried that Timur Leste ini depends only on you, your name, Ramas Horta, Al-Khathiri, you know? I don't know. Semua orang mau, tapi gak punya pengalaman, gak punya ini. Kalau disentralisasi, disana, mereka mulai muncul, mulai muncul, mereka tahu. Oh, disini, uh, bagus sekarang ini, nah, inilah, nanti... Butuh waktu cukup lama menurut Pak Sanana? Oh, cukup lama tergantung pada anak muda yang... Sebagai local leaders? Tadi juga saya made appeal to the anak muda semua. Apa kata Pak Sanana? Apa? Pak Sanana bilang apa? Appeal pada mereka, minta mereka untuk mulai berpikir, mulai berpartisipasi, mulai ini, mulai itu, supaya ini mulai putar. Kalau kepala tidak putar, kelapa tidak menjadi tua, kelapanya hancur. Ini, ini, ini yang harus... Jangan lewatkan wawancara khusus Perdana Menteri Sanana Gusmau dalam program ROSI malam ini, pukul setengah sembilan malam, waktu Indonesia Barat.